Intro Gara-gara tasa nilai hampir 1 miliar rupiah, pedangnut Angel Elga keseret dalam kasus dugaan penipuan jual-beli antara Margaret Vivi dan Devita Priska alias Ping-Ping. Angel Elga diminta pengacara Ping-Ping untuk dihadirkan sebagai saksi. Pasalnya keterangan mantan istri Raja Dangdut itu dianggap qualified untuk adilnya proses hukum dugaan penipuan tersebut. Gak ada yang mau hubungi saya karena gitu loh, karena saya bilang tadi kalau seorang pengacara yang pintar atau apapun pasti dia tahu dasarnya apa kalau mau manggil seseorang itu aja. Makasih saya gak mau ikut campur masalah ini karena ini bukan masalah saya. Saya lagi sibuk kerja tiap malam. Oke thank you. Saya sendiri minta dihadirkan Angel Elga ditolak sampai tiga kali. Padahal terang-terangan tas itu adalah yang membeli Angel Elga. Atas dasar tas Hermet tersebut pernah menjadi milik Angel Elga, apakah berarti Angel Elga pun pantas dihadirkan sebagai saksi dalam dugaan tindak penipuan yang dilakukan oleh tersangka. Saya memang mempunyai tas yang disebutkan itu dulu sebelum ada yang heboh-heboh, orang lain pada heboh-heboh, kan memang saya memakai itu dan kalian mengangkat itu akhirnya heboh tas Hermet Angel Elga. Tapi itu saya jual kembali dengan yang saya pembelinya gitu. Artinya kalau sekarang pembeli itu jual lagi kepada orang lain, saya gak tahu apa-apa sebenarnya karena saya urusannya sudah putus sampai di situ aja. Ternyata saya dengar tas itu punya masalah karena penjualnya menjual kembali ke orang lain dan dengan harga yang saya gak tahu nilainya, tapi mungkin pembayarannya seperti apa sehingga masuk ke ranah hukum gitu. Nah kalau menurut saya sih ini gak ada hubungannya dengan saya gitu. Kalau sosok artis di blow up keluar itu kan pasti akan tenar. Oh pengacaranya pengen tenar kok mas, buat apa Angel Elga? Sekarang kalau dia mau ngambil tas itu dari Angel Elga atau enggak dari Syarini sekalipun, Victoria Beckham, Maradona, atau siapapun yang dia mau ambil, terus urusannya dengan saya apa? Yang saya tahu adalah saya beli harga cocok, tas di tangan saya dengan kualitas bagus, ya sudah, gak ada masalah gitu loh. Dengan munculnya nama Angel Elga dalam kasus penipuan jual beli tas, sontak kasus ini pun menjadi sorotan. Hingga kini, Angel Elga belum dipanggil sekalipun untuk hadir sebagai saksi. Entah apa alasan dibalik munculnya nama Angel Elga. Yang jelas, hukum punya aturan mainnya sendiri. Kalaupun dibilangnya saya harus menjadi saksi, saya rasa itu gak ada dasarnya. Kalau menyuruh saya menjadi saksi, pasti dasarnya adalah apakah itu benar tasnya adalah tasnya Angel Elga dulu gitu kan, itu harus ada dasarnya. Terus hubungannya apa dengan saya? Kan tentunya memanggil orang menjadi saksi itu kan gak sembarangan ada dasar hukumnya seperti apa gitu. Saya gak perlu tenar, kalau pengacara udah tahu saya. Buat apa Angel Elga sama saya mungkin Tuhan saya. Sebelum Angel Elga terkenal, saya udah terkenal. Tiba-tiba ada masalah dia menyebutkan nama saya, saya anggap itu wajar. Karena dari dulu kan kalian tahu, ya kan yang berhubungan dengan saya atau tidak berhubungan dengan saya. Kalau menyebutkan nama Angel Elga, kalian kan pasti datang ke sini. Benar gak? Pasca jadi tersangka, Minati Atmanegara siap tuntut balik Roy Tobing. Sub indo by broth3rmax